Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai masyarakat youtube Apa kabar? Senang banget kembali lagi di channel aku Syaitu Syikadra Tahir Seperti biasa kalau udah ada perlengkapan masak-permasak Berarti waktunya kita akan bermain musik Oh bukan Kita akan masak ya Jadi hari ini aku akan masak menu-menu Agak sedikit kebaratan Masyarakat youtube aku gak sendirian Karena aku akan ditemuin sama Chef Lily Pernah gak sih kalian Kayak makan di restoran atau juga di hotel Gak tau kenapa masak pasta mereka itu Enak banget gitu kan Beda kalau kita mantap sendiri Kenapa ya? Kalau kalian yang mau tau rahasianya kenapa Di hotel sama di restoran itu Pastanya bener-bener enak banget Hari ini Chef Lily akan kasih kita bocoran Untuk buat pasta Hari ini kita mau masak apa sih by the way Kita hari ini mau masak pasta Pasta apa Chef? Fat to cheese carbonara Dan spaghetti alio-olio Oh my god Nah buat kalian yang penansaran Kira-kira proses pembuatannya kayak gimana ya Chef ya Kalau gitu gak usah menunggu lama-lama lagi Langsung aja kalau gitu Ini dia Nah masyarakat Youtube Sekarang kita masuk ke proses perebusan pasta Pertama-tama Paleskan air Secukupnya Lalu pastikan bahwa air itu Bener-bener mendidih Tips dari Chef Lily Ketika ngerebus pasta itu Kita harus kasih garam Biar apa? Biar dia gak hambar Rasa pastanya Gak bener-bener rasa pasta yang bawaan Nah ini kira-kira 1 sendok garam Terus juga satu lagi masyarakat Youtube Tipsnya itu kita harus kasih minyak Buat apa sih gunanya minyak Ketika ngerebus pasta Itu biar pastanya Setika kita angkat Gak lengket Dan gak nyatu Karena apa? Karena perebusan tadi kita kasih minyak Oke kurang lebih 2 sendok makan minyak Oke Sekarang kita akan langsung rebus Pastanya ya Chef ya Iya Bener banget Chika Yang pasti untuk merek pastanya sendiri Itu bebas ke merek apapun Yang kurang pun juga boleh Ini yang boleh Ini langsung dimasukin Iya Ini kita lagi nge-rebus Eh gini Chika Kalau kita bukannya Kita kayak gini Oh biar Baru dikeluarin Terus Lalu Lalu narok Harus diputer Chik Oh bener Biar kenapa? Biar dia gak lengket Oke Siap-siap Jadi tujuannya itu Biar pastanya itu kerasa gitu ya Chef ya Iya bener rasanya Terus juga gak lengket ya Iya waktu diangket dia gak lengket Normalnya kalau kita merebus pasta itu berapa lama? Nah Satu jam-sat 2 jam gitu Wah itu udah bonyok dong Rastanya Kalau udah 1 jam Jadi pada umumnya Kita itu nge-rebuskan tadi Ada yang namanya Aldante Aldante itu Enggak keras Tapi gak terlalu lembut Jadi masih kecil Nah itu sih agak susah Enggak keras Enggak terlalu lembut Berarti Yang paling bagus itu berapa 6 menit Chef? Kurang lebih 12-15 menit 12-15 menit Itu dengan posisi air yang udah mendidih ya? Terus apinya sedang kecil atau gede? Apinya sedang aja Oh api sedang Kalau diaduk-aduk gitu gak sih? Iya sih tapi jangan terlalu sering Terlalu sering Jadi kenapa kalau terlalu sering? Hancur dia Oh hancur Putus tadi pas kayak hubungan Jadi sembari kita mungguin pasta Sekarang kita akan potong paprikanya Yes Ini kita pakai paprika merah Wah Serangan YouTube nih Perbedaan kalau Chef Amatiran Wow Amat Chef bener nih Bener gak sih Chef Kalau potongnya salah ya? Bener sih Tapi Cika tuh pegangnya Biar ini ya Kalau Chef Amatiran Itu biar lebih safety ya Jadi kita tuh Pegang itu harus kayak gini sih Biar tangannya kayak gini Terus pegang pisau Itu harus bener-bener kayak gini Gak boleh yang sampai gini Gak boleh Bisa kena tangan Jadi motonya kayak gini nih Satu arah Nah kalau kayak gini kan Dia otomatis ketutupan tangan kita Oke Oke masyarakat YouTube Jadi ini sudah boleh kita aduk-aduk ya Karena apa? Karena dari posisi yang dia keras tadi Ini sudah mulai lembut Nah Ini sudah bisa diaduk Tapi belum matang Ini belum matang ya? Belum Bentar lagi ini kira-kira Kira 5 menit lagi baru matang 5 menit udah matang Jadi kita menggunakan olive oil Ini kurang lebih sekitar 2 sendok ya Chef ya? Iya Oke baik 2 sendok Ini bawang putih yang udah dipotong Slice ya Chef ya? Nah ini bener-bener sampai dia luar nanya kecoklatan ya Cika ya? Oh bener-bener coklat ini ya? Kita gunakan api kecil ya? Iya apinya kecil sampai dia kecoklatan Nah inilah Cika Kas dari alio-olio itu sendiri Cika adalah bawang putih Kenapa tuh bawang putihnya? Ya karena alio-olio itu terkenal dengan heart garlic dan olive oilnya Cika Seperti itu Ini emang bener-bener harus coklat gitu ya? Iya sampai dia warnanya coklat Terus untuk isiannya kita bisa sesuaikan Cika Kalau kita suka seafood kita bisa pakai udang atau cumi juga bisa Tapi kita juga bisa pakai ayam Nah disini kita pakai ayam pilih Cika ya? Nah Karena berhubung saya tidak bisa makan sesuai pemirsa Jadi kita pakai ayam Cabe merah Ini bisa diganti pakai cabai setang ya Chef ya? Bisa dong kalau suka pedas pakai cabai setang lebih enak sih Kita masukkan ayamnya pemirsa Sepertinya ayamnya ini yang sudah dipilih Dan sudah dikasih rasa ya Cik? Iya Siap Kita masukkan pastanya Cika ya Nah habis ini kita masukkan air sedikit Cik Biar dia bisa dikasih seasoning Oke sekarang kita masukkan seasoning ya Chef ya Seasoning Harus lihat bumbu-bumbu Nah jadi masyarakat Youtube Olio-olio ini ciri khasnya adalah dari olive oil Nah terakhir kita kasih olive oil lagi Biar teksturnya lebih oily Masyarakat Youtube sekarang kita akan mencoba Ini adalah untuk spageti Olio-olio Wah Kocif ya Bismillahirrahmanirrahim Wow 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 Mana nih Chef Gini aja deh Hmm Beneran ini enak banget Bawang putih gak? Rasa banget Jadi ini kayak yang aku makan di restoran sama di hotel-hotel gitu loh Terbaik siap gitu Nah secara ke Youtube kita akan lanjut lagi makan sampai habis Karena rasanya beneran enak banget Dan sekarang kita akan buat ini dia untuk spageti Selanjutnya adalah Spageti Cine Carbonara Yeay Langsung aja ya Ini dia videonya Bawang putih5